Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kemenkeu, akan menjamin proyek di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, KPBU. Nantinya, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PI, akan diberi mandat untuk melaksanakan penjaminan atas proyek jumbo tersebut. Direktur Utama PT PI Wahid Sutopo mengatakan, skema penjaminan proyek IKN Nusantara masih dalam proses pembahasan. Ia menegaskan, tidak semua proyek infrastruktur akan melibatkan PPI, namun, disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Nah, untuk proyek IKN sendiri, penjaminan tersebut akan dilakukan melalui skema KPBU, Wahid bilang. Sudah ada beberapa investor yang tertarik menanamkan modalnya di IKN lewat skema KPBU. Ia menegaskan, pihaknya akan selalu siap untuk menjamin proyek-proyek tersebut jika memang dibutuhkan. Ada pun, untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kemampuan keuangan PI dalam melaksanakan penjaminan. Pemerintah telah memberikan dukungan berupa suntikan PMN, sejak didirikan pada tahun 2009 hingga 2023. PI telah menerima PMN sebesar Rp. 10,65 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. pukul Rp. 98 triliun ditujukan untuk penjaminan mandat utama baik skema KPBU maupun non-KPBU, serta sebesar Rp. pukul 1.57 triliun dalam rangka penugasan pemulihan ekonomi nasional, PEN.